Pemirsa apa yang berdasar di wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas menggugat balik pimpinan. Pondok pesantren El Zaitun Pajigumilang dengan ganti rugi materil setengah rupiah dan imateril dua triliun rupiah. Kita bahas pemirsa bersama wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia yaitu Daki Haji Anwar Abbas dan Pakar Hukum Pidana Prof. Hibnul Nugroho. Assalamualaikum, selamat sore, bapak semua. Assalamualaikum, selamat sore, Pak Yai. Pertama, saya ingin Kiyai Anwar Abbas terlebih dahulu. Kiyai, bisa dijelaskan kenapa bapak dan juga tim kuasa hukum menggugat balik Panjigumilang? Karena merasa kesalkan dengan Panjigumilang atau mungkin ada hal lebih dari itu yang harus diperjelas, Pak? Ya, kalau masalah itu, terus terang yang bisa menjawabnya adalah penguasa hukum saya ya. Ya, saya sudah mempercayakan kepada penguasa hukum saya apa kira-kira yang dilakukan yang terbaik, gitu kan? Dan kalau seandainya kata pengacara saya menggugat balik, ya silahkan. Dan kalau tidak menggugat balik, ya silahkan. Saya berikan kuasa kepada mereka untuk melaksanakan tugas ini, gitu. Penyelesaian masalah ini. Tapi Pak Kiyai, kami ingin tahu pertimbangan lebih lanjut. Karena kasus ini sepertinya begitu pelik, bukan hanya lembaga, tapi juga personal ke personal. Antara Panjigumilang versus Anwar Abbas ini jadi judulnya, Pak Kiyai. Saya rasa, ya kalau bagi saya tidak terlalu bermasalah ya. Kan ini asal-muasalnya kan adalah ada TikTok ya. Yang menyatakan bahwa ya saya komunis, kan begitu kata apa? Kata Pak Kiyai W자가 bilang dalam TikTok tersebut, gitu kan ya. dan dua hari atau satu hari sebelum saya wawancara dengan TV One itu juga sudah ada beberapa media yang menyiarkan dan memberitakan dan pada hari Rabu tanggal 16 Juni saya diwawancarai pagi ya, itu siangnya saya lihat banyak sekali media-media tanggal 16, 17, 18, juga 19 dan juga ada konggak sadar tanggal 20 itu yang menyatakan bahwa Panjirulang menyatakan saya komunis gitu kan dan itu tidak merujuk kepada saya tampaknya kalau saya baca itu tidak ada yang merujuk ke saya, keucapan saya jadi mereka nampaknya mengakses dan merujuk kepada TikTok yang banyak beredar karena di tanggal 15 satu hari saya sebelum diwawancarai TV One itu banyak sekali teman-teman saya yang bilang ini bagaimana nih Pak Narabas ini kok Pak Panjirulang bilang ini terus sekali mengucapkan kata-kata kontroversial apa saya bilang contohnya ya, belum menyatakan saya komunis gitu kan ya, sebagai orang yang ya, Pancasila saya sentuhkan saya saya terus terang harus bersikap ya kalau ada orang di negeri ini yang menyatakan dia komunis ya, apalagi dia seorang pemimpin gitu ya tentu saja ya, faham dia adalah komunisme dan ideologi dia adalah komunisme kalau ada orang di negeri ini yang dia itu adalah pemimpin menyatakan dia tidak adalah fahamnya komunisme dan ideologi adalah komunisme pertanyaan saya sesuai gak itu dengan ketentuan apa yang ada dalam falsafah bahasa kita yaitu Pancasila dan undang-undang itu kan tidak sesuai kan sesuai gak itu dengan hukum dasar yang berlaku di negeri ini ya kan tidak sesuai kan apalagi di dalam pasal 291 menyatakan bahwa negara berdasar atas ketua nama Esa kan gitu ya jadi berarti ya bagi saya kalau seandainya benar saudara Panjirulang menyatakan dia komunis ya ya berarti ya faham dan ideologi beliau ya gak sesuai dengan faham dan ideologi yang harus dimiliki oleh bangsa Indonesia gitu kan kalau ada orang negeri ini yang mengembangkan paham dan ideologi yang sesuai dengan Pancasila ya menurut saya ya harus dipersoalkan gitu ya harus dihentikan apalagi misalkan ya ingin membuat negara gitu ya negara Islam Indonesia ya ya terus terang bagi saya ya sesuai dengan sikap dan pandang dari masjid lama Indonesia yang memandang negeri ini sebagai daru nifat ya itu sebuah negeri yang kita bangun atas dasar kesepakatan kita sudah sepakat bahwa bentuk negara kita adalah Republik ya kemudian fasah bangsa kita adalah Pancasila dan hukum dasar kita adalah bila ada pihak-pihak yang berusaha untuk merumah bentuk negara ini kemudian juga mengganti fasah bangsa ini atau mengganti undang-undang dasar yang ada di negeri ya saya terus terang saja saya pribadi ya dan saya terima gitu ya saya pribadi akan tolak gitu karena bagi saya dalam pandangan saya pribadi ya bila fasah bangsa kita ini sudah kita ganti dengan fasah yang lain maka tunggulah ya negerinya akan hancur dan akan porak-poranda pertanyaannya mau gak saya negerinya porak-poranda ya tidak mau dong saya Pak Kiai ini tadi Pak Kiai mengatakan menggugat Bali karena berdasarkan dengan kuasa yang diberikan oleh diberikan kepada kuasa hukum nah menurut kuasa hukum apa insinnya untuk melakukan melayangkan kembali gugatan Bali kepada Panji Gumilang Pak Kiai saya tidak mengerti masalah hukum ya mungkin barangkali itu bisa ditanyakan kepada apa namanya pengacara saya ya tapi yang jelas ya kalau saya baca itu kan si apa namanya Panji Gumilang kan juga menyatakan dirinya telah dirugikan secara material dan imaterial gitu ya secara imaterial secara material dia menggugat saya satu rupiah dan kemudian secara imaterial karena nama baiknya sudah dirusak begitu kata beliau ya dia minta diganti rugi satu triliun ya satu triliun ya mungkin barangkali para pengacara saya juga menganggap ini telah perusahaan perusahaan terhadap nama baik saya gitu baik sebagai pimpinan di Masjid Lama Indonesia ataupun di pimpinan pusat Muhammadiyah ya mungkin juga beliau menganggap ya ini perlu dilakukan penutupan balik gitu kan ya ya oleh kata menurut saya persoalan ini bisa berpanjang di rentang bisa panjang dipotong bisa pendek ya ya bagi saya tergantung dan saya siap untuk menghadapi ya mau diperpendek silahkan mau diperpanjang silahkan saya siap secara pribadi ya saya siap untuk menempuh Pak Kiai sekalipun apa yang dilontarkan oleh Pak Kiai Anwar Abbas itu berdasarkan potongan viral di media sosial soal komunis itu dan dibantah sama tim kuasa hukum dari Panji Gumilang mungkin tidak Pak Kiai ada ruang klarifikasi mediasi antara Panji Gumilang dan juga Kiai Haji Anwar Abbas itu terjadi karena kami lihat sampai sekarang sepertinya kedua pihak masih bersih kuku ya makanya bagi saya bagi saya terserah dalam ini kebetulan orang Minangkabau ya disitu ada filosofi begini di rentang bisa panjang dipotong bisa pendek tinggal sekarang memilih Saudara Panji Gumilang akan memilih memperpendek atau memperpanjang kalau dia pilih memperpendek saya terima kalau dia pilih memperpanjang ya saya hadapi tidak masalah bagi saya ya sebagai orang yang sudah apa namanya sama-sama berumur dengan beliau ya bagus juga lah mungkin barangkali sebagai pelajaran bagi bangsa ini ya bagi saya ya mungkin barangkali ya kalau sepertinya beliau ingin berterusan memperpanjang memperpanjang ya silahkan saya siap hadapi tapi kalau ingin juga memperpendek saya juga siap untuk menerima tawaran itu terserah terserah beliau saja baik sekarang saya menuju ke Profibnu Profibnu pandangan Profibnu ini ada dua poin yang pertama adalah soal gugatan balik yang dilayangkan oleh tim kuasa hukum dari K.I. Anwar Abbas kepada Panji Gumilang dan juga membuka tampaknya kalau dari bahasa K.I. Anwar Abbas tadi membuka peluang untuk bermediasi tergantung dengan Panji Gumilang ya bagaimana pandangan dari Profibnu ya gini Mbak Tisa jadi gini namanya perkara perdata itu perkara pihak jadi betul Pak Kiai tadi direntang bisa panjang dipendek juga bisa artinya apa sebetulnya ini adalah PMH itu apa sih Mbak kita kembali ke aspek hukumnya dulu satu ada suatu perbuatan perbuatan itu melawan hukum melawan hukum itu luas loh tidak hanya tertulis tapi juga rasa kesopanan yang ada pada diri dan dari perbuatan tersebut ada suatu kerugian yang timbul nah pertanyaannya Pak Panji juga merasa rugi Pak Abbas juga merasa rugi jadi sama-sama karena itu rasa rasa yang ada pada diri masing-masing yang tidak tertulis dalam suatu kitab undang-undang hukum pidana atau perdata oleh karena itu dalam perkara ini itu bisa pendek bisa panjang oleh karena itu seandainya Mbak hari ini tadi datang prinsipalnya itu misalkan Pak Panji Gumilang datang ya kan kemudian Pak Abbas tadi sudah datang kemudian MUI datang nanti dalam peradilan itu ada mediasi udahlah damai ini kan karena suatu informasi yang sepotong yang sehingga menjadikan ada suatu apa ya salah persepsi yang mengakibat berkepanjangan selesai Mbak jadi betul Pak Abbas tadi kalau sudah selesai maaf ya sudah tutup kan gitu nah dalam konteks hukum disini pengadilan negeri punya tiga tiga waktu mudah-mudahan besok tanggal dua itu datang sehingga dari MUI datang Pak Abbas juga datang Pak Panji Gumilang juga datang prinsipalnya karena apa memang betul dikuasakan tapi kalau prinsipnya datang bisa jalan objek juga tidak seberapa dengan kuasa hukum ya udahlah selesai kita damai Pak Abbas kita Panji udah kita demi bangsa selesai clear nah ini yang yang kita lakukan yang dalam hukum perdata itu seperti oleh karena itu betul sekali dipanjangkan juga bisa disedikitkan juga bisa Senin tanggal dua selesai juga bisa itu konteks hukum dalam perbuatan melalui hukum yang diantara para prinsipnya prinsipnya sudah ketemu udah oke selesai gitu Pak Prof Ibnu dari isi gugatan ini masuk akal gak Prof yang satu meminta kerugian karena kerugian material dan immaterial minta satu triliun dan dari Pak Kiai mengalami kerugian yang sama material dan juga immaterial dua triliun rupiah apakah ini substansinya patut dipertanyakan hanya untuk bagian dari mempertebal aspek hukumnya atau seperti apa Prof Ibnu iya iya tidak masuk akal rasanya seperti apa sih kan gitu tidak masuk akal gugatan itu gak masuk akal sekarang pertanyaannya material satu rupiah kemudian kemarin adalah lima rupiah saya kira gak gak masuk akal ini kalau memang gugatan itu betul-betul merespeksikan terhadap dirinya ya secara konkret dong makanya dalam hukum itu kalau kerugian-kerugian yang doa material itu betul-betul yang bisa dibuktikan secara nyata secara real secara akuntabilitas nah konsep kerugian imaterial itu rasa Mbak Tisa rasanya beda Pak Abbas juga apalagi sebagai tokoh juga beda Pak Panji juga beda ini sangat subjektif sekali sehingga dalam hal ini sebetulnya dalam menggugat terhadap imaterial yang kalau kita lihat dalam perkara-perkara perdata itu tidak substansial substansialnya ketemu selesai ya sudah karena itu bagian dari kalau istilah hukum itu ya ayo sama-sama saya juga rugi sudah rugi karena di belakangnya itu dari perbuatan itu ada suatu kerugian kerugian siapa nama baik yang bersangkutan baik Pak Panji baik Pak Abbas Pak Panji sebagai tokoh pesantren Pak Abbas juga sebagai tua EMU tokoh Muhammadiyah kan sama-sama rugi bagaimana menilainya tidak ada itu jadi kalau dilihat sebetulnya apa sih goalsnya dari Panji Gumilang ini menggugat sampai triliunan rupiah ya counter attack ini istilah sebenarnya saling balas-membalas jadi sebetulnya makanya nanti ketemu satu tahap atau dua tahap dalam mediasi selesai kalau panjang bisa panjang nanti pembuktiannya baik pembuktian tadi sampaikan tiktoknya tiktoknya kan potongan sekarang dari tiktok itu ada rasa melawan hukum sengaja atau tidak karena dalam konsep unsur perbuatan melawan hukum itu ada perbuatan dan perbuatan itu merupakan rugian perbuatan dan kerugian itu menimbulkan akibat yang bersangkutan dari rugi nah sekarang kerugiannya berapa kan sulit sekali Pak Abbas juga bisa menentukan sendiri Pak Panji juga menentukan sendiri konteks sebagai material gak ketemu disini nanti gitu tapi yang digugat oleh Pak Panji Gumilang bukan hanya secara personal lembaganya juga digugat Majelius Ulama Indonesia ini apakah eksens dari sisi hukum atau dianggap apa ya dianggap tidak masuk akal juga dalam konteks masuk akal tidak masuk akal kita nanti dalam suatu pembuktian karena begini nanti dilihat subjek hukum itu kapasitasnya apa oh sebagai lembaga memberikan suatu pentaran jadi bukan masing-masing lembaga secara pribadi tapi ada subjek hukum bertanggung jawab atas tindakannya sehingga dalam hal ini ya MemUIP memang kewenangannya disana tugasnya ada seperti itu Pak Abbas sebagai tokoh juga seperti itu Pak Panji demikian juga sebagai tugas dalam pesantrenya juga seperti itu tapi permasalahannya ada potongan yang mana yang menjadikan ada misleading di dalam komunikasi ini sehingga menjadikan permasalahan hukum disitulah nanti kalau memang tadi dikatakan berkepanjangan ya hukum itu harus jelas bukti itu harus terang bagaimana terangnya ya bisa panjang nanti mas bukti-bukti yang ada ini kalau memang masing-masing tidak mau menyelesaikan dalam satu singkat udah damai selesai sesama orang Islam sesama tokoh ya tidak berpanjang-panjang lagi tadi seperti Pak Abbas tadi Prof. Ibnud kita tahu lah bahwa MUI ini menjadi salah satu ahli yang dimintai fatwanya begitu ya dalam kasus Panji Gumilang ini kalau kita lihat kasus Panji Gumilang juga tetap jalan di barai skrim kemudian juga ternyata proses hukum gugatan-gugatan ini juga berjalan di pengadilan Prof. Ibnud melihatnya akan seperti apa ini efeknya akan seperti apa nah inilah makanya dalam ilmu hukum itu ada prejudisial gesil prejudisial gesil itu apabila ada perkara pidana dan perkara perdata pertanyaan sekarang perkara pidana sedang jalan oleh karena itu lebih baik perkara pidana itu jalan sehingga apa yang disampaikan dalam pembuktian pembuktian itu sudah terbukti akan bisa mengurangi tensi di dalam gugatan perdata dan yang terjadi sekarang ini dengan demikian kalau itu data oh buktinya sudah jelas apa yang jelas itu akan mengurangi pidana pidana berjalan lebih dulu apalagi terbukti atau tidak kalau memang nanti terbukti akan menjadikan bahan tersindih dalam persidangan perdata ini permasalahannya kan perkara pidana tidak jalan-jalan sangkanya tidak jalan-jalan sehingga saling memberikan suatu gugatan keperdataan itu pak jadi belum ada bukti dimana negara ketegasan kepolisian menentukan salah atau tidak terbukti atau tidak bukti tersangkau tidak menjadikan gamang dalam suatu penilaian seperti Pak Panji juga punya kemenangan demikian pihak-pihak lain segitu baik kita ke Pak Kiai Anwar Abbas ada anggapan seperti ini Pak Kiai Anwar Abbas dari urayan surat gugatan yang dilayangkan oleh tim kuasa hukum Panji Gumilang pimpinan ponpes al-zaitun merasa dijastifikasi disudutkan dan dihina atas pernyataan Pak Kiai Anwar Abbas bahkan dari kuasa hukumnya Pak Kiai menganggap bahwa semestinya sebagai wakil ketua umum MUI bisa menempatkan diri bisa paham betul mengenai pernyataan yang utuh yang dilontarkan oleh Panji Gumilang bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas kami penasihat hukum pimpinan pesantara Anwar Abbas mengajukan gugatan kepada Anwar Abbas seperti apa Pak Kiai tanggapannya pertanyaan saya kenapa tidak yang membuat potongan video tersebut yang beliau tuntut yang pertama ya yang kedua kenapa tidak dua media atau tiga media yang mempublish dua satu hari sebelum saya menyampaikan pendapat saya dalam wawancara dengan TV One tidak dia gugat mengapa media-media sosial yang terbit tanggal 16 17 18 yang juga sama menyatakan bahwa saya Panji Gumilang menyatakan saya komunis kenapa tidak dia gugat kenapa pertanyaannya saya yang dia gugat begitu ya bagi saya ini sebuah tanda tanya besar apa maksud yang terkandung dibalik tuntutan dari Saudara Panji Gumilang ini ya saya bisa memahami ya tentu ada maksud-maksud tertentu gitu ya ya tapi saya tidak bisa ungkap dalam kesempatan ini lah saya yakin dan percaya bahwasannya Saudara Panji Gumilang sengaja untuk mengangkat pernyataan yang saya ucapkan dan tidak mengangkat pernyataan dari media-media lain yang jauh lebih banyak jumlahnya itu yang menyatakan hal yang serupa bagi saya ini sebuah tanda tanya besar ada apa dibalik ini dan saya terus terang belum bisa menjawabnya ya cuma bagi saya ini adalah sebuah pertanyaan besar yang seharusnya ya bisa dijawab gitu kenapa kok saya yang dia bidik kenapa kok tidak yang menerbitkan tiktok itu yang dia bidik yang dia tuntut saya sampai hari ini belum tahu nih siapa itu yang membuat tiktok tersebut ya karena itu berarti kan dia menyebarkan berita bohong tiktok itu orang yang produksi tiktok itu memproduksi berita bohong ya kan kemudian berita bohongnya sudah menyebar di tengah-tengah masyarakat sebagai salah seorang tokoh di Masulama Indonesia dan di pimpinan pusat memadiyah ya orang-orang bertanya ada apa panderalis ini ini terbongkar ini ketanya kan ternyata si beliau ini adalah komunis gitu ini apa sikap kita ini saya kan harus jawab juga kan makanya saya ketika dalam hal itu bertanya saya saya mengutip bahwasannya ya 187 bilang ngomong ya sering bicara tentang yang bersyuk kontroversial dan salah satu yang terakhir itu adalah yang berkaitan dengan negara beliau menyatakan saya komunis timbul pertanyaan kalau beliau komunis ya berarti faham beliau dan ideologi beliau adalah komunis gitu dan bagi saya kalau saya itu benar ya ya itu bagi saya sebuah masalah besar ya masa di negeri yang berfalsafakan Pancasila lalu dia sebagai seorang tokoh mensosialisasikan faham komunisme kan gak bisa itu saya terima ini ya oleh kata menurut saya tibalah gilarnya bagi Saudara Panjir untuk menjelaskan ya kepada publik ya karena medianya banyak sekali yang membuat itu ya menjelaskan bahwasannya saya menyatakan itu ada konteksnya ya silahkan saya menjelaskan sehingga masyarakat menurut saya tahu sehingga masyarakat gak gak gaduh seperti yang saya rasakan satu hari sebelum saya wawancara dengan TV One itu gitu saya ingin negeri ini aman, tentram, damai ya oleh kata jangan ada tokoh-tokoh ya yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan kontroversial ya karena kalau seandainya misalkan para tokoh ini tidak mampu mengendalikan pernyataan-pernyataannya dan sering mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kontroversial itu akan menggirikan kita sebagai bangsa dan negara ya masalah kita sangat banyak sekali jangan hanya dihiasi media ini oleh hanya oleh Azaitun oleh Panju Gemilang dan oleh Anorab saya tidak suka saya terus terang saja merasa tidak enjoy kalau media-media ini juga sibuk mengurusi Azaitun kemudian Panju Gemilang dan saya menurut saya kalau ada persoalan pendata saya akan jadi pengadilan kayak saya tadi saya datang ke pengadilan dan ternyata Pak Panju Gemilang tidak datang ke pengadilan kan begitu ya Pak Kiai tapi begini saya mengutip pernyataan dari kuasa hukumnya Panju Gemilang kenapa Pak Anwar Abbas yang digugat karena beliau merasa bahwa K. Haji Anwar Abbas dinilai sengaja mendeskreditkan Panju Gemilang sebagai rangkaan yang tidak terpisahkan dari upaya UMMUI yang dinilai menyudutkan pesantren Azaitun demikian statementnya dari sang kuasa hukum Panju Gemilang bagaimana ini responnya nanti dibuktikan di pengadilan betul gak itu MUI menyudutkan beliau yang jelas tugas MUI itu adalah melindungi umat ya apa yang lindungi akidahnya dilindungi ibadahnya dilindungi akhlaknya dilindungi muamalahnya dilindungi kalau ada pihak-pihak tertentu di negeri ini yang akan merusak akidah umat islam yang akan merusak ibadah umat islam yang akan merusak akhlak umat islam yang akan merusak cara-cara bermuamalah umat islam ya MUI gak boleh diam itu tanggung jawab dia sebagai organisasi gitu kan dan MUI sudah melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut ya dan mungkin barangkali bagi Panju Gemilang dianggap pernyataan-pernyataan MUI itu mengganggu diri dia ya silahkan saja nanti kita buktikan di pengadilan gitu ya mana yang benar dan mana yang salah gitu ya mana yang baik dan mana yang buruk ya kita tunggu saja oleh kata-kata saya pendapat dengan Pak Ibnu tolong diselesaikan masa pidananya terlebih dahulu gitu tapi kalau saya ambil pihak peradilan akan mendahulukan perdatanya bagi saya juga tidak masalah ya tetapi kalau menurut saya ya yang menjadi biang dalam masa ini adalah hal-hal yang terkait dengan masalah pidana ya oleh kata menurut saya ya masalah pidana ini diselesaikan terlebih dahulu kemudian kalau saya menang ya tuntut saya gitu lalu kita iyalah beradu argumentasi ya di apa di pengadilan ya lewat kasus perdata lewat kasus perdata yang beliau sampaikan kepada pengadilan terserah demikian ya baik Pak Kiai ini proses pidananya masih terus bergulir Prof. Ibnu tapi kalau dari sisi gugatan perdata mana yang akan dikabulkan dan mana yang akan dimentahkan oleh majelis hakim Prof. Ibnu ya artinya gini tadi saya katakan ini perkara ini kalau dalam hukum tadi prejudil gesil jadi putusan yang lebih dulu yang berakibat terhadap putusan yang belakangan artinya kalau pidana ini sudah jalan dulu sudah diputus terbukti atau tidak nah kalau memang dia terbukti ya Pak Abbas sudah dalam arti memang apa yang sampaikan betul tapi kalau memang nanti tidak terbukti sebaliknya oleh karena itu dalam konteks hukum prejudisil gesil itu pidana harus jalan yang berakibat dariputusan sebelahnya satu yang kedua bagaimana kemenangan yang ada saya kira kalau apa yang sampaikan Pak Abbas dan MUI itu subjek hukum dalam kapasitasnya sebagai tokoh kapasitasnya sebagai majelis ulama Indonesia yang punya tanggung jawab ketika ada informasi ada pernyataan yang keliru itu akan diluruskan itu tanggung jawab yang melekat pada organisasi seperti saya sebagai dosen tanggung jawab memberikan pelurusan memberikan suatu nilai kalau jelek kalau dijadikan masalah eh ya itu itu bagian harus bagaimana suatu penilaian itu yang dijadikan oleh karena itu pertanyaan yang kedua pandangan dari Pak Panji ternyata penilaian itu sepotong nah disitulah ada suatu miskomunikasi misinformasi yang saya kira kalau memang masih-masih berpegang pada pendapatnya ya tadi Pak Abbas diselesaikan di pengadilan diuji di pengadilan pernyataan potongan atau pernyataan utuh maksudnya bagaimana kerugianya bagaimana kemudian diksi dari awal dan akhir itu seperti apa itu saya kira nanti pembuktian yang berkepanjangan itu mas kalau yang terkait dengan keperdatanya kalau pidananya saya kira cepat sekali itu kalau memang nanti Barifrim segera melimpahkan kalau gak salah bisa orang pun dipanggil segera selesai karena putusan pidana berakibat terhadap putusan perdata yang akan dilakukan baik terima kasih Prof. Ibnu atas waktunya bersama kami terima kasih juga Boyan Warabas sudah berbincang bersama kami di program keberkataan Assalamualaikum semuanya Assalamualaikum Terima kasih Prof. Ibnu Prof. Ibnu Terima kasih Assalamualaikum